Roky Gerung dalam video kali ini membahas tentang demensia atau pikun Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya Jenis demensia yang paling sering terjadi adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskuler Seberapa pentingkah topik ini? Mari kita simak dan kita bahas Kuliah yang diberikan oleh Bung Roky Gerung dalam kesempatan kali ini bersama para senior-senior dari berbagai elemen Berupaya untuk membahas kepikunan dari aspek sosiokultural Bahwa ada satu ketersinggungan antara kondisi kepikunan dengan intensitas aktivitas kesosialan individu Bung Roky Gerung berupaya menjelaskan hal ini dalam soal ketak berpikiran yang dia refleksikan dengan kondisi kemanusiaan kita saat ini Yang mana kondisi ketak berpikiran ini bisa menyasar pada segala usia, tidak hanya terkhusus pada usia senior atau tua Saya mulai pelan-pelan ya sambil cari cara supaya kita bisa aktifkan percakapan hari ini Karena demensia, sebetulnya saya tahu urutan diagnosis medisnya Tapi saya menganggap bahwa ada hal lain yaitu selain brain damage yang orang bisa hitung kapasitas otak kita Mungkin ada listrik yang terganggu sehingga amigdal kita gak bisa baca secara cepat lompatan arus listrik disitu Tapi oke itu soal fisiologi, urusan ilmu kedokteran Tapi seringkali juga awalnya adalah semacam defisit dalam kognitif Jadi defisit kognitif itu membuat orang ragu untuk mengucapkan kalimat Gugup untuk mempertahankan argumen Cemas untuk punya pendapat Itu menyebabkan demensia, menyebabkan Alzheimer juga Jadi sebetulnya ada wilayah lain yang mau kita bicarakan sekarang yaitu bertanya Kenapa kepikunan itu makin cepat berlangsung di Indonesia Terhubungkah itu dengan situasi sosial kebudayaan kita yang gagal mengaktifkan pikiran Ini hipotesis saya sebagai orang yang sekedar pembaca jurnal ilmiah itu Kalau kita lihat senior kita, founding person kita, founding parents kita Di awal-awal kemerdekaan gak ada yang mengalami kepikunan karena bertengkar terus Dalam policy, di dalam studi Haji Agus Salim itu sampai umur 80 masih kuat bertengkar di forum dunia Dengan logik yang kuat, yang bagus Pak Emil Salim sampai sekarang masih jadi teman diskusi saya Gak ada kepikunan teman sekali Jadi saya anggap bahwa ada soal fisiologis tapi ada soal sosiopsikologi Yaitu komunitas untuk melatih orang berpikir, itu yang gak ada Ada partai politik, tapi partai politik gak bisa berpikir disitu karena itu cuma tunggu perintah Ada DPR, tapi DPR gak bisa orang bicara disitu Karena speakernya seringkali juga dikunci Ada universitas, tapi saya 15 tahun dan sampai sekarang saya bisa mengajar online Gak ada semacam keinginan untuk bertengkar dengan dosen Padahal ilmu bertumpu, kalau ada pertengkaran, jadi ada feudalisme di kampus Semua ini mesti kita riset dan saya usulkan di fakultas kedokteran Bung Roki Gerung meletakkan poin pemikirannya tentang demensia ini pada ketakmampuan berpikir seseorang Yang dikaitkan dengan problem waktu, usia, menua, dan sosial Narasi semacam ini memang tidak salah Bahwa kondisi demensia atau kepikunan sangat potensial terjadi memang di usia tua dengan seluruh faktor pendorongnya Misal, keterbatasan fisik, ruang gerak, dan peran sosial yang melemah Sehingga, orang tua biasanya dalam aspek ini berada pada kondisi kesendirian dan ketakberdayaan Ada semacam mentalitas pada masyarakat Indonesia Yang menganggap bahwa orang tua itu, sesuatu yang sudah disebut senior Dia sudah menyelesaikan hidupnya, karena itu tinggal di asli Padahal manusia itu tidak pernah berhenti untuk mengaktifkan dirinya sendiri Itu namanya kondisi eksistensial manusia Di dalam filosofi, kalau kita sebut manusia adalah potensi Artinya, setiap detik dia bisa menghasilkan ulang hidupnya Itu namanya status manusia secara filosofi Dia bisa mengubah koordinat sosial, koordinat dirinya Dengan mengambil keputusan Jadi, seorang senior, kalau dia berhenti mengambil keputusan Dia memang langsung jadi pikun Dengan kata lain, bukan sekedar senior Setiap orang yang berhenti mengambil keputusan, itu langsung dipikun ABG, millennials, yang tidak mau membuat keputusan, langsung jadi pikun juga Karena dia menentang sifat evolusi manusia untuk survive Sesuatu yang secara sunatullah diberikan oleh alam Bahwa manusia itu hidup untuk survive Survive artinya mengambil keputusan Jadi, sinopsis itu yang saya kira penting Bukan untuk kita, tapi untuk millennials terutama Karena seringkali millennials ini yang menghambat orang tuanya untuk mengambil keputusan Karena menganggap, udah nanti bapak kalau udah lanjut usia kita asuh Asuh dimana, ya ini dibikinin kamar tidur bagus, AC Padahal ayahnya atau ibunya itu ingin punya aktivitas sendiri sebagai manusia eksistensial Nah ini, ini soalnya tuh Nah kita mau ubah sebetulnya konsep senior living, segala macam itu Dengan menghindari kata pikun, jompo, segala macam itu Begitu banyak anak muda yang udah jompo karena gak mau berfikir Secara teoritis, era modern saat ini memang sangat potensial membuat seseorang individu menjadi lebih cepat mengalami kepikunan Kalau menurut Bung Roki Gerung, hal ini terjadi karena ada semacam kondisi ketakmampuan berfikir yang dialami oleh individu Konsekuensi teoritisnya adalah Kondisi kemanusiaan kita saat ini sebetulnya mengalami potensi kepikunan yang masif Kenapa begitu? Sebabnya adalah modernisme Konsep modernisme dalam aspek sosial politik adalah konsep yang memiliki karakteristik arogan Yaitu berupaya mengatomisasi seluruh aspek kehidupan manusia dengan menciptakan standar-standar dalam menjalani hidup Baik dalam soal sosial, ekonomi, dan politik Era modern yang disponsori oleh para kapitalisme yang bermain dalam wilayah pasar Berupaya mengatur cara kita berkehidupan terkait bagaimana kita menggunakan fashion Pencapaian terkait usia, kondisi ekonomi, selera makanan, musik, dan lain sebagainya Artinya, seluruh kebutuhan eksistensial kita dalam kehidupan sosial Berupaya disedorkan bahkan dipaksakan oleh para kapitalis-kapitalis Lewat produk-produk mereka, dan sebagainya Kondisi ini potensial menyebabkan penyempitan ruang berpikir individu bukan? Artinya, sumber penyebab terjadinya kepikunan Kalau diasumsikan karena ada kondisi ketidakberpikiran Maka era modern saat inilah sebetulnya Demensia atau kepikunan akan menjadi patologi sosial baru yang unik dan masif tanpa batas usia Jadi, sekali lagi teman-teman kita diskusi, jangan panjang-panjang dulu supaya ada sesuatu yang kita sisakan untuk kita pertanyakan Nah, kuncinya adalah lakukan secara rutin aktivitas semacam ini Supaya kita bisa beritahukan bahwa senior living itu bukan tempat orang cari suaka karena usia Senior living itu adalah tempat orang memaksimalkan kembali potensi yang pernah dia miliki Sebelum dia dinyatakan sebagai senior living hanya karena KTP-nya bertulis seumur hidup Ya, itu dulu untuk video Kuliah Akal Sehat kali ini Jangan lupa untuk terus mendukung channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia Terima kasih dan salam akal sehat Terima kasih telah menonton